oke welcome back lagi sama gua di ys channel kali ini sim gua baru jadi dan kayaknya agak susah juga dapat order sekarang gua lagi on the way ke geprek bensu karena gua baru dapat order lagi setelah sekian bulan gua enggak narik dan setelah beberapa hari ya sebenernya gua pengen jalan tapi enggak sempet-sempet gitu kan dan kemarin gua baru ngurusin ya akhirnya tadi gua baru sempet jalan kita lihat aja hari ini gimana gua sih enggak bakal dapat banyak gua yakin tapi harusnya lumayan dan ini pun sekalian ngetes audio ya dari outdoor itu gimana hasilnya Hai jalanan macet lagi coy dapetnya lumayan jauh kejatiwa ringin Oh iya buat yang nanya gua juga lagi daftar kuliah dua kali ke DO dan gua belum kuas gua masih mau nyoba yang ketiga kali dan moga-moga aja tes beasiswa gua dapat asyik nih tetang gojek pengusaha kecil pegawai kantoran banyak tetang cek elah bisa kuliah ya kan pake duit gojek lagi kan lebih tepatnya duit keluarga gojek dari outlet gofood gojek sama temen-temen lainnya nanti videonya gua buatin terpisah gua lanjut dulu sampai ke geprek bensu oke situasi udah kosong oke ketemu abang gojek lagi kita agak sedikit arogan Hai tentang-tentang udah punya SIM ya kan kalau kemarin sini ditahan sama orang dan orangnya nggak jelas hehehe jadi rada takut gua kemana-mana bawa mobil terus ini sih geprek bensinya di depan Hai bentar lagi nyampe ke frek bensi mbaknya order dong mbak order dong atas nama Andy Intan drivernya Julius levelnya sebentar saya bacain ya yang low-calorie level lima ekstra sambal level lima yang MB-nya level empat oke tinggal nunggu pinnya 8188 siap thank you foto struk belanjaan hai 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 dan sebelum lupa kita matiin resto dulu outlet gua belum gua matiin com bro ntar masuk di outlet gua sendiri kan berabe guanya lagi narik Hai tinggal nunggu ordernya masih lama sepertinya sorry tadi baterainya habis jadi tidak bisa di record tapi sudah selesai cukup lama nunggunya tapi yaudahlah ya gua pun juga punya resto jadi kalau lagi rame tuh kadang suka keder order pertama hari ini ditungguin dari jam tiga apa jam empat ya habis gua ngelarin pendaftaran BINUS e-learning cek lah calon mahasiswa BINUS nggak peduli kan lu lu apa tuh namanya masuk yang mana tetep aja yang dilihat lu dari apa tuh namanya eh eh kampus mana kan nggak peduli lu ikut yang e-learning apa yang regular tetep aja bahasanya BINUS coi hehehe not too bad gitu kan nah moga-moga aja jadinya baik gitu kan tapi kita nggak tahu ujung-ujungnya gimana we'll see aja semoga beasiswa gua di approve gini-gini termasuk kategorinya gua anak pinter pinter ngakalin orang tapi nggak pinter dalam dunia per sayang-sayangan tapi ternyata bener juga sih kalau lu lagi ada kasus yang kayak gua kemarin gitu kan lu harusnya sibukkan diri lu biar lu tidak mengingat soal dia dan kegabutan atau keabsurdan yang dia lakukan untuk menjadi satu alasan yang sebenarnya itu tidak menjadi alasan nah bingung kan lu sama gua juga ngomongnya nah nih gua mau motong jalan dulu kita sambung nanti tapi kemungkinan kayaknya abis ini gua mau lanjut ke tempat temen gua nih udah tester-testernya cukup tapi kalau dikasih order lagi ya Alhamdulillah tapi kalau nggak dikasih order lagi kayaknya mau nggak mau gua offkan dulu karena besok gua harus ngurus surat-surat yang gua butuhkan yaitu legalisir SKHUN sama legalisir IJOSOF nah lho kan cukup sibuk di stay tune terus don't forget to hit like subscribe and share this video ya kan jadi bisa memberikan informasi juga yang berguna buat temen-temen online sekalian semoga bisa merubah nasib karena satu prinsip gua seumur hidup kalau lo di online lu cuman jadi sopir lu nggak akan bisa tuh yang namanya jadi orang gojek ya lah ya kan dan nggak ada jenjang karirnya juga cuman easy money dan itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna jadi daripada lo gabut absurd gitu kan cuma narik nanti kalau pas nggak dapet penghasilan gimana atau gimana gitu coba nanti gua bantu buat breakdown gimana caranya manajemen keuangan simpel jadi teman-teman tetap bisa nabung dan tetap bisa melakukan pengeluaran dengan baik agar motornya kerawat dapur ngebul tapi dengan catatan kalau yang mau coba cara gua cara gua itu nggak ada yang enak cara gua itu cara perih karena ya hidup gua sampai sejauh ini kalau bisa gua bilang gua jarang sekali merasakan yang namanya kenikmatan ya kan tapi bukan berarti tidak nikmat ya disyukuri tapi kalau dibilang seperti orang-orang gitu kan yang bisa ini bisa itu gua jauh dari mereka tapi ya itulah gua itulah nasib gua dan gua tidak mau mempermasalahkan nah pertanyaannya gua mau merubah itu menjadi sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk nah kalau yang gua pilih ya pasti lebih baik jadi gua tidak mau yang namanya Oh nih Oh nih lebih baik kita berjuang kita berkembang kalau bisa jadi baik ya bareng-bareng lah ya bagi hai 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 nah Hai harusnya nggak jauh dari sini dari pengalaman 100 order itu biasanya 80 85 atau bahkan lebih dari 80 biasanya ya bahkan bisa sampai 90 itu titiknya meleset kita lihat ini masuk ke yang 10% bener atau ke yang 80% lebih salah Hai itu biasanya yang jadi kekesalan dari temen-temen driver Zugangnya harusnya gak jauh dari sini terima kasih hai 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 Oh ini provided rumah paling muncul gambar ropah mentok gojek oh masnya ya piro yuk 72 600 mas si masnya megangin handphone terus ternyata jadi tau pas saya lewat iya oke 72 600 oh iya iya makasih ya mas wah dilebihin alhamdulillah eh nyangkut puji Tuhan dikasih 80 ribu nanti kita lihat jadinya berapa poin baru satu setengah poin karena baru dapet satu order nah nanti kita lihat kita lihat aja dapetnya berapa dan coba nanti gua bantu bikin penghitungan singkat kalau lo dapet sehari berapa nanti disisain berapa gitu di next video ya tapi kayaknya si ordernya diatas cebang ini gua lupa dalam artian untuk ongkos kirimnya kayaknya diatas cebang 64 72 12 ribu kalau gua gak salah ditambah 8 ribu berarti dapet 20 ribu nah sekali gebel kita lihat aja nantinya gimana ini kalau sempet sih gua mau kongko ke tempat temen gua dulu numpang wifi tapi sambil jalan kalau dapet order lagi ya kita sikat dulu karena gopay gua juga minus gua belum isi mobile banking jadi gua gak bisa top up gopay kita lihat aja nanti jadinya gimana apa dikasih atau enggak biasanya sih kalau gopay minus gak bakal dikasih dan gua gak bawa helm jangan ditiru ya ini kalau dapet pantat sih berabi yakin udah sumpah kalau dapet pantat bakal berabi nah terus ya gitu deh gua mau numpang wifi biasalah youtuber gak modal modal pake kuota bayu teringan dua handphone dipake buat nge youtube dipake buat ngarik dipake buat kerja nantinya juga dipake bakal kuliah buat streaming mateng gak lu kan moga-moga ya kuat kalau gak kuat sih modern loh streaming materi kuliah putus-putus berhubung juga berapa hari lagi deadline-nya jadi gua mau kejar tayang dulu gua mau bikinin konten buat yang kuliah di news siapa tau ada yang tertarik karena gua juga sudah dapet informasinya cukup detail jadi bisa buat informasi temen-temen masih bisa buat yang ngoregistrasi besok dan kemungkinan sabtu nih tesnya oke posisi gua sekarang digamprip on the way ke arah purigading nanti kalau dapet lagi kita informasikan tapi kalau enggak ya kan berarti cukup sampai disini video kali ini mengenai order pertama abis bikin sim setelah sekian bulan gak narik gitu kan nah kita ketemu lagi di video berikutnya dan jangan bosen-bosen buat ngeliat muka gua yang absurd tapi kalau untuk hal ini gua tidak ngasih muka sih ini gua ala-ala mertu vlogger cekilah jangan lupa to hit like subscribe and share di video thank you for watching gua yes gua mohon bangit bye-bye semoga informasinya berguna ya ah